Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP membahas tentang optimisme bumi, samudera Terumbu karang merupakan hewan air dan menjadi bagian yang paling penting dalam ekosistem laut serta kehidupan manusia 1 per 4 dari semua spesies di laut bergantung pada terumbu karang jumlahnya yang banyak ini membuat terumbu karang seperti hutan di lautan yuk kita cari tahu tentang peran terumbu karang di laut sambil belajar dari rumah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga terumbu karang terumbu karang berperan penting untuk menjaga ekosistem laut misalnya menjadi makanan dan rumah bagi hewan di laut selain itu terumbu karang juga melindungi daratan dari kerusakan yang diakibatkan badai dan topan maka itu kita harus menjaga terumbu karang untuk menjaga terumbu karang kita harus melibatkan banyak orang dan melakukan apapun yang kita bisa contohnya mengurangi pencemaran lingkungan tidak membuang limbah di pantai menggunakan transportasi umum atau bersepeda sesering mungkin untuk mengurangi polusi udara kita juga bisa berperan aktif dalam menjaga ekosistem terumbu karang di laut sebab itu satu-satunya cara supaya kita tetap punya terumbu karang yang indah untuk generasi penerus alasan laut Indonesia menjadi tempat yang spesial sebagai habitat terumbu karang Indonesia adalah surga terumbu karang di dunia dan punya terumbu karang paling beragam di dunia jumlah luas terumbu karang sekitar 2,5 juta hektare tak hanya itu, Indonesia menjadi tempat yang spesial bagi terumbu karang karena memiliki perairan yang luas Indonesia merupakan kawasan segitiga terumbu karang yang menjadi habitat sekaligus rumah bagi sebagian besar spesies terumbu karang yang indah dan berwarna-warni selain itu, suhu udara di Indonesia sangat cocok bagi kehidupan terumbu karang hal yang akan terjadi jika terumbu karang di laut habis kalau terumbu karang habis atau rusak maka habitat ikan, hewan air, dan tumbuhan laut akan ikut berpengaruh itu karena selain sebagai habitat terumbu karang juga menjadi tempat berlindung bagi hewan air dan menjadi sumber makanan mereka dengan kata lain, ekosistem laut akan ikut rusak kalau terumbu karang habis selain itu, terumbu karang juga berfungsi sebagai penjernih air jika terumbu karang tidak ada lagi hewan-hewan laut akan hidup di air yang keruh kerusakan terumbu karang juga akan berpengaruh pada kehidupan manusia kita akan kehilangan sumber bahan obat-obatan dari terumbu karang teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk selamat menikmati selamat menikmati